Sebelumnya kan kami, saya sendiri udah janjian sama Bia Basarnas untuk melakukan pantauan arus balik di Mbrebes. Itu awal mulanya. Kita langsung berangkat ke Mbrebes. Itu perjalanan kurang lebih 30 menit. 30 menit kami pantau, ya seperti yang dilihat, pantauan arus balik sendiri itu kan lengang ya, lengang. Ya normal, dan mereka ya hevan aja, hevan, nemenin kami, kami 3 orang gitu kan. Termasuk juga si sang pilot, Mas Haryanto, itu pertemuan saya pertama kali dengan Pak Haryanto itu. Tapi gak tau kenapa ya itu orang kan, mungkin beliau itu suple banget ya, orangnya itu orang enak banget. Jadi langsung klop aja waktu dari awal bandara sampai terbang. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam lah kita perjalanan Mbrebes dan pulang kembali ke Geringsing. Dan dari situ, sekitar jam 2-an lah, itu muncul kabar kalau di Dieng ada kejadian letusan itu, letusan kawah itu kan. Jadi sebenarnya jadwalnya jam 2 itu langsung pulang. Jam 2 langsung pulang, cuma jam 2 kurang itu ada informasi seperti itu. Dan yang sendirian punya para sebesaran akan ke sana. Sebenarnya saya tanya ke Mas, apaan di Mas, kira-kira boleh ikut gak gitu loh. Maksudnya, saya sendiri kan pengen mengabadikan. Saya belum tau kalau ternyata sebelum berangkat itu harus kembali lagi ke Semarang, ke Ahmad Yanni untuk ngisi ban bakar. Akhirnya kita jam 3 kurang setelah 4 berangkat, dan saya akhirnya dulu, oh kalah nomor dulu, saya tanya. Ada Mas, oh ngisi ban bakar dulu, oh iya gak apa-apa, ngisi ban bakar turun. Ketika turun, itu dari geringsing ke sana itu ada 10 orang, saya tuh rasanya was-was aja gak enak gitu. Kenapa gitu kan, apa, kayak ada yang salah rasanya. Ada beberapa, ada anggota yang ngomong, wah cuacanya di sana katanya hujan gitu. Katanya hujan kan saya kaget kan. Apalagi saya dulu pernah dengar kan kalau naik heli di, di apa, itu kan susah kan di perbukitan kan. Makanya, ya saya waktu itu masih fine-fine aja lah, gak apa-apa lah, lelah ita Allah gitu kan. Saya kok ngerasa dikasih kesempatan untuk yang ketiga kalinya sama, yang data tapi juga terkumpulkan itu temen yang kayak Mas Kapandi lah Mas. Mas Kapandi kan kita sudah dekat banget Mas, zaman saya gak enak sampai sekarang enak. Itu beliau yang support lah kasarannya, oleh penerbangan Basarnas, apa-apa kita info dikasih, humas paling baik lah menurut saya gitu. Terima kasih.